Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta ini terpaksa berurusan pihak berwajib, lantaran tega menganiaya anaknya sendiri. Ironisnya selain menganiaya korban yang mengalami keterbelakangan mental, Pasutri tersebut juga mengikat buah hatinya di kandang kambing miliknya. HB dan FH, pasangan suami istri warga pendukuhan Kelurahan Keranggan. Kapanewon Kelur ini diamankan aparat Polres Kulonprogo, Yogyakarta setelah menganiaya anak kandungnya yang mengalami gangguan jiwa. Tidak hanya menganiaya secara fisik, Pasutri ini juga tega mengikat buah hatinya yang masih berusia 10 tahun di kandang kambing miliknya. Kepada polisi, Pasutri ini membantap melakukan perbuatannya. Ia mengaku hanya jengkel karena korban sering pergi saat titik kerja mencari nafkah. Di kandang kambing diikat lagi, diikat. Itu kan kalau siang, Pak. Kalau malam di dalam. Kalau malam di dalam, kalau siang diikat di kambing. Tidak selalu, Pak. Tidak selalu, tapi pernah terjadi itu. Cukup beberapa kali. Karena fakta yang bersangkutan menderita luka lebam sekudur tubuh, sempat dirawat beberapa minggu di rumah sakit Sarjito, yang merawat adalah mbahnya. Dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, yakni sarung serta kain sprey, tempat telas tidur korban di kandang kambing, dan juga kayu blok, tempat mengikat anak kandungnya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kulon, Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!